Intro Halo adik-adik, kita bertemu lagi Nah, video kali ini kita akan membahas tentang menentukan persamaan garis lurus Ada beberapa jenis soal yang biasanya diberikan terkait menentukan persamaan garis lurus Jenis soal yang pertama Menentukan persamaan garis lurus melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien tertentu Nah, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 Dimana Y dan X disini adalah variable dan nanti dibiarkan saja Sedangkan Y1 dengan X1 adalah titik yang dilalui Sedangkan M disini adalah gradien Nah, gradien tersebut sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Baik, untuk contoh soalnya Disini saya berikan dua contoh soal Untuk contoh yang pertama Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik negatif 6,3 dengan gradien 5 Akan kita selesaikan Disini titik yang dilalui adalah negatif 6,3 Sehingga disini X1 adalah negatif 6 Sedangkan Y1 adalah 3 Kemudian gradiennya adalah 5 Kemudian kita substitusikan yang diketahui ini ke dalam rumus Y kurang Y1 Sama dengan M kali X kurang X1 Y disini dibiarkan Kemudian Y1nya adalah 3 M-nya kita ganti dengan 5 X-nya juga dibiarkan Sedangkan X1nya adalah Disini negatif 6 Nah, sekarang kita selesaikan Y kurang 3 Sama dengan Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya 5 kali X Ini menjadi tambah 6 Kemudian Y kurang 3 Sama dengan 5 kali X Menjadi 5 X 5 kali 6 Menjadi tambah 30 Sekarang kita kumpulkan yang sejenis ya Disini menjadi Y sama dengan 5 X Tambah 30 Kemudian ini menjadi tambah 3 Y sama dengan 5 X Tambah Ini dijumlahkan 33 Sampai disini sebenarnya sudah selesai Boleh-boleh saja Namun terkadang Jika soalnya berupa pilihan ganda Terkadang Variable X dan Y itu berada di dalam satu ruas Akan menjadi seperti ini Kita buat X dan Y berada di dalam satu ruas Y kurang 5 X Sama dengan 33 Atau bisa juga menjadi 5 X kurang Y Sama dengan negatif 33 Yang mana saja boleh Ini boleh Ini juga boleh Yang ini juga bisa Itu untuk contoh yang pertama Untuk contoh yang kedua Jika diketahui titik 4,2 Dan gradien negatif 3 per 4 Maka tentukanlah persamaan garisnya Titik yang dilalui adalah 4,2 Sehingga X1 nya adalah 4 Sementara Y1 nya adalah 2 Sedangkan gradient nya adalah yang ini Negatif 3 per 4 Baik, kita masukkan ke dalam rumus Y kurang Y1 Sama dengan M kali X kurang X1 Kita ganti Yang bisa diganti Y kurang Y1 nya adalah 2 Sama dengan M nya negatif 3 per 4 Kali X kurang X1 nya adalah 4 Nah karena disini ada pecahan Dimana gradiennya berbentuk pecahan Biasanya saya selesaikan dulu Dengan mengalihkan kedua ruas Dengan penyebut dari gradien tersebut Berarti disini kedua ruas Kita kalikan dengan 4 Disini kita kalikan 4 Menjadi 4Y kurang Kali 4 menjadi 8 Disini hilang Menjadi negatif 3 kali X kurang 4 Kemudian kita selesaikan Seperti contoh yang pertama tadi 4Y kurang 8 Sama dengan negatif 3 kali X Menjadi negatif 3 X Negatif 3 kali negatif 4 Menjadi positif 12 Kemudian 4Y sama dengan Disini tetap negatif 3 X Disini tetap Tambah 12 Kemudian ini Menjadi tambah 8 4Y sama dengan negatif 3 X Menjadi 20 Sampai disini sudah selesai Atau Kita buat agar X dan Y berada dalam satu ruas Menjadi 3 X Yang ini Yuk bawa ke kiri Tambah Yang ini jelas tetap 4Y sama dengan 20 Yang ini juga boleh Tergantung Bentuk yang mana Yang diminta oleh Pembuat soal Nah itu untuk jenis soal yang pertama Kemudian kita lanjutkan ke jenis soal yang kedua Yang kedua Melalui sebuah titik Dan sejajar garis tertentu Rumusnya Mirip dengan jenis soal yang pertama Y kurang Y1 Sama dengan M2 kali X kurang X1 Disini memakai M2 Karena ada kata sejajar Berarti ada sebuah garis Yang diketahui terlebih dahulu Nah untuk mencari M2 ini Karena garisnya sejajar Maka gradiennya sama Berarti disini berlaku M1 sama dengan M2 Untuk contoh soalnya Contoh yang pertama Garis K Melalui titik 0,1 Dan sejajar dengan garis Yang persamaannya 4X tambah 3Y Sama dengan 12 Persamaan garis K adalah Titik yang dilalui adalah 0,1 Berarti disini X1 nya adalah 0 Dan Y1 nya adalah 1 Sedangkan Gradiennya 4X tambah 3Y Sama dengan 12 Kita akan mencari Gradien yang ini dulu ya Gradiennya berapa Karena X dan Y berada dalam Satu ruas Maka gradiennya adalah Negatif A Per B Dimana A tersebut adalah Koefesien dari X Berarti disini negatif Tetap negatif A nya kita ubah menjadi 4 B nya adalah Koefesien dari Y Berarti 3 Ini M1 ya Berarti M1 adalah Negatif 4 Per 3 Nah otomatis M2 juga sama dengan M1 Negatif 4 Negatif 4 Per 3 Setelah mencari Gradien baru kita bisa Menentukan persamaan Garisnya Kita gunakan Rumusnya Y Kurang Y Y1 Sama dengan M2 Kali X Kurang X1 Y Kurang Y1 nya adalah Satu M2 nya Yang ini Negatif 4 Per 3 Kali X Kurang X1 nya Nol Kita kalikan Kedua ruas Dengan 3 Ini menjadi 3 Y Kurang 3 Ini menjadi Negatif 4 X Kurang 0 Ini X ya Kemudian 3Y Kurang 3 Sama dengan Negatif 4 Kali X Menjadi Negatif 4 X Kita kumpulkan X dan Y Dalam satu ruas Ini ke sini Menjadi 4 X Tambah 3 Y Sama dengan Ini bawa ke sini Menjadi 3 Sampai di sini Boleh Kalau mau berbentuk Y sama dengan Juga Bisa Maka ini menjadi 3 3Y Sama dengan Ini ke sini Negatif 4 X Ini tetap Tambah 3 Ini juga boleh Atau Y sama dengan Kedua ruas Kita bagi 3 Negatif 4 Per 3 X Tambah Ini bagi 3 Satu Yang ini juga boleh Nah itu untuk Yang menggunakan Rumus Y kurang Y1 Sama dengan M2 Kali X Kurang X1 Atau Untuk kasus yang Sejajar ini Kita bisa juga Menggunakan Cara lain Caranya Adalah Kita tulis Ulang dulu Persamaan Garis yang Diketahui Tapi yang Mengandung Unsur X Dan Y Saja Dan usahakan Bentuk ini Berada Dalam Satu ruas Dan ini Pas soalnya Sudah berada Dalam satu ruas Kita tulis ulang Saja Bentuk yang ini Menjadi Oke ini Cara lain Kita tulis Ulang Bentuk yang ini 4 X Tambah 3Y Sama dengan Kemudian Kita gunakan Juga yang ini Kita pakai 4X 4 nya Tetap 4 X nya Kita ganti Dengan titik Yang dilalui X nya Adalah 0 Tambah 3 Y nya Adalah 1 3 Kali 1 Berarti Disini Menjadi 4X Tambah 3Y Sama dengan 4 kali 0 0 ya Tambah 3 kali 1 3 Ini Bentuk yang ini Ternyata Sama ya Dengan yang ini Nah Kita memperoleh Bentuk yang sama Bagaimana Nanti Tinggal dipilih saja Jika mau Menggunakan Rumus Yang Diberikan Boleh Kemudian Kalau mau Menggunakan Cara lain Juga Bagus Namun Dengan catatan Unsur X dan Y Berada Dalam Satu Ruas Nah itu Untuk Contoh yang Pertama Kita akan Coba Contoh Yang Kedua Untuk Contoh Yang Kedua Garis L Melalui Titik Negatif 4,5 Dan Sejajar Dengan garis Yang Persamaannya 2Y Sama Dengan 6X Kurang 12 Persamaan Garis L Adalah Kita akan Selesaikan Untuk Titik Yang Dilalui Adalah Negatif 4,5 Sehingga Disini X1 Sama Dengan Negatif 4 Sedangkan Y1 Sama Dengan 5 Kemudian Kita akan Mencari Gradien Dari Garis Yang Diketahui 2Y Sama Dengan 6X Kurang 12 Sehingga Gradiennya Adalah Gradien yang Pertama Nah Karena Y Dan X Berada Dalam Ruas Yang Berbeda Maka Sesuai Dengan Pembahasan Yang Kemarin Di Gradien Gradien Ini Dapat Dicari Dengan A Per B Dimana A Adalah Coefesien Dari X Disini Adalah 6 Kemudian D Coefesien Dari Y Per 2 Sama Dengan 3 Nah Karena Sejajar Maka M2 Juga Sama Dengan M1 Sama Dengan 3 Kemudian Kemudian Kita Substitusikan Ke Rumus Persamaan Garis Y Yang Sejajar Y Kurang Y 1 Sama Dengan M2 Kali X Kurang X 1 Kita Ganti Y Kurang Y Satunya 5 Sama Dengan M2 3 Kali X Kurang X Satunya Negatif M4 Y Kurang 5 Sama Dengan 3 Kali Ini Menjadi X Tambah M4 Kita Kalikan Y Kurang 5 Sama Dengan 3 Kali X Menjadi 3 X 3 Kali 4 Menjadi 12 Y Sama Dengan 3 X Tambah 12 Ini Menjadi Tambah 5 Y Sama Dengan 3 X Dijumlahkan Tambah 17 Sampai Disini Sudah Bisa Atau 3 X Kurang Y Sama Dengan Negatif 17 Ini Juga Boleh Kedua Ruas X Dan Y Dijadikan Dalam Satu Ruas Kalau Ini Juga Boleh Ini Juga Bisa Bagaimana Dengan Menggunakan Cara Yang Lain Seperti Tadi Cara Lain Bentuk Persamaan Garis Yang Diketahui Adalah Ini 2 Y Sama Dengan 6 X Kurang 12 Nah Pertama Kita Jadikan Yang Ini Berada Dalam Satu Ruas Menjadi 6 X Kurang 2 Y Sama Dengan 12 Bentuknya Seperti Ini Nah Sekarang Bentuk Yang Ini Kita Salin Saja Untuk Membuat Persamaan Garis Yang Baru 6 X Kurang 2 Y Sama Dengan Kemudian Disini Kita Kalikan 6 Tetap 6 X Kita Ganti Dengan Titik Yang Dilalui Yaitu Dalam Hal Ini Negatif 4 Kali Negatif 4 Kurang Kurang 2 Tetap 2 Y Kita Ganti Dengan 5 Kali 5 Menjadi 6 X Kurang 2 Y Sama Dengan Ini Dikalikan Negatif 24 Kurang 2 Kali 5 10 Menjadi 6 X Kurang 2 Y Sama Dengan Dioperasikan Menjadi Negatif 34 Kemudian Bentuk Ini Bisa Kita Sederhanakan Bilangan Genap Ini Juga Bisa Kita Bagi 2 Kedua Ruas Kita Bagi 2 Menjadi 6 2 3 X 2 2 1 Y Kita Tulis Y Sama Dengan Negatif 17 Sampai Disini Nah Perhatikan Bentuk Yang Ini Sama Dengan Bentuk Yang Ini Sama Bentuk Kalau Mau Membuat Bentuk Seperti Ini Juga Boleh Berarti Di ruas Kiri Hanya Ada Y Saja Ini Dibiarkan Y Atau Kita Nekatip Y Juga Boleh Sama Dengan Ini Menjadi Negatif 3 X Ini Kurang 17 Kalikan Dengan Negatif Menjadi Y Sama Dengan 3 X Tambah 17 Sama Bentuknya Dengan Yang Ini Nah Itu Untuk Jenis Soal Yang Sejajar Kemudian Kita Akan Lanjutkan Ke Jenis Soal Yang Tegak Lurus Jenis Soal Yang Ketiga Melalui Sebuah Titik X Y Dan Tegak Lurus Dengan Garis Tertentu Untuk Rumusnya Mirip Dengan Contoh Soal Yang Atau Jenis Soal Yang Sejajar Garis Tertentu Y Kurang Y 1 Sama Dengan M 2 X Kurang X 1 Namun Dalam Hal Ini Berlaku M M 1 X M 2 Itu Sama Dengan Negatif 1 Karena Tegak Lurus Kemudian Kalau Mencari M 2 Adalah Negatif 1 Per M 1 Berarti Kita Mencari Terlebih dahulu M 1 Kemudian Kalau Mencari M 2 Kita Gunakan Negatif 1 Per M 1 Kita Langsung Saja Ke Contoh Soal Untuk Contoh Soal Yang Pertama Persamaan Garis Yang Tegak Lurus Dengan Persamaan X Kurang 5 Y Sama Dengan 8 Dan Melalui Titik Negatif 1 4 Adalah Oke Yang Pertama Titik Yang Dilalui Adalah Negatif 1 4 Dengan Demikian X Satunya Adalah Negatif 1 Sedangkan Y Satunya Adalah 4 Ya Untuk Gradien Yang Pertama Garis Yang Dilalui Adalah Ini X Kurang 5 Y Sama Dengan 8 Sehingga Gradiennya Adalah X Ganji Berada Dalam Satu ruas Berarti Gradiennya Min A Per B Sama Dengan Negatif A Coefficient Dari X 1 Per B Coefficient Dari Y Negatif 5 Sama Dengan Negatif Per Negatif Berarti Positif 1 Per 5 Itu Untuk M1 Sekarang Kita Akan Mencari M2 Dulu M2 Nya Adalah Kita Gunakan Rumus Yang Ini Negatif 1 Per M1 Sama Dengan Negatif 1 Per Negatif Tetap Negatif 1 1 Kemudian M1 Nya 1 Per 5 Sama Dengan Negatif 1 Per 1 Per 5 Menjadi Negatif 5 Kita Sudah Ketemu Dengan Gradien Yang Kedua Kemudian Kita Lanjutkan Ke Persamaan Garisnya Y Kurang Y 1 Sama Dengan M2 Kali X Kurang X 1 Y Kurang Y Satunya Adalah 4 Sama Dengan Kita Gunakan Yang Ini Yang 2 Negatif 5 Kali X Kurang X Satunya Negatif 1 Y Y Kurang 4 Sama Dengan Negatif 5 Kita Sedangkan Yang Dalam Burung Y Tambah 1 Y Kurang 4 Sama Dengan Kita Kalikan Negatif 5 X Menjadi Negatif 5 X Negatif 5 X Menjadi Negatif 5 Kita Selesaikan Y Sama Dengan Negatif 5 X Kurang 5 Kita Selesaikan Saja Kemudian Yang Ini Menjadi Tambah 4 Y Sama Dengan Negatif 5 X Negatif 5 Tambah 4 Menjadi Negatif 1 Sampai Disini Selesai Bagaimana Kalau kita Menggunakan Cara Yang Lain Cara Yang Lain Cara Yang Seperti Tadi Garis Yang Diketahui Adalah X Kurang 5 Y Sama Dengan 8 Nah Jika Tadi Kita Tinggal Menyalin Ulang Suku Yang Mengandung X Dan Y Tadi Yang Sejajar Sekarang Untuk Yang Tegak Lurus Ini Disilang Posisinya Disilang Yang Ini Menjadi Negatif 5 X Yang Ini Menjadi Y Sedangkan Operasinya Adalah Kurang Kurang Sama Dengan Bentuk Ini Kita Akan Gunakan Untuk Mencari Konstanta Negatif 5 Tetap Negatif 5 X Kita Ganti Seperti Tadi Dengan Titik Yang Dilalui Dalam hal Ini Negatif 1 Negatif 1 Kurang Y Ini Adalah 4 Jadi Negatif 5 X Kurang Y Sama Dengan Negatif 5 Kali Negatif 1 Menjadi 5 Ini Kurang 4 Negatif 5 X Kurang Y Sama Dengan 5 Kurang 4 1 Sampai Disini Boleh Dan Bentuk Ini Sama Dengan Yang Ini Sudah Lihat Persama Kalau Belum Kalian Bisa Mengubah Menjadi Bentuk Seperti Ini Menjadi Boleh Dikalikan Dulu Dengan Negatif Ini Menjadi 5 X Ini Menjadi Tambah Y Ini Menjadi Negatif 1 Biarkan Di ruas Kiri Y Sama Dengan Ini Menjadi Kurang Maaf Negatif 5 X Kurang 1 Sudah Samakah Bentuk Bentuk Sama Itu Untuk Contoh Soal Yang Pertama Ternyata Bisa Digunakan Namun Caranya Disilang Kita Lanjutkan Contoh Yang Kedua Bagaimana Untuk Contoh Soal Yang Kedua Persamaan Garis Yang Melalui Titik Negatif 4,5 Dan Tegak Lurus Garis Y Sama Dengan 2 X Kurang 10 Adalah Titik Yang Dilalui Adalah Negatif 4,5 Demikian X Satunya Sama Dengan Negatif 4 Sementara Y Satunya Adalah 5 Sedangkan Untuk Gradien Dari Garis Ini Y Sama Dengan 2 X Kurang 10 Maka Gradien Adalah Disini Sudah Otomatis Terlihat Gradien Dari Materi Gradien Yang kemarin Sudah Kita Bahas Berarti Disini Gradien Bentuk Ini Sama Dengan Bentuk Y Sama Dengan MX Tambah C Berarti M Disini Adalah 2 Jadi Gradien Adalah 2 Itu Gradien Yang Pertama Sedangkan Untuk Gradien Yang Kedua Adalah Negatif 1 Per M 1 Sama Dengan Negatif 1 Per M 1 2 Jadi Kita Menggunakan Gradien Ini Untuk Mencari Persamaan Garis Yang Baru Persamaan Garis Y Kurang Y1 Sama Dengan M X Kurang X 1 Y Kurang Y Satunya Adalah Negatif 4 Sama Dengan M Negatif 1 1 Per 2 X Kurang X Satunya Oh maaf Yang Ini Salah Y Kurang Y Satunya 5 Sama Dengan Negatif 1 Per 2 X Kurang X Satunya Yang Negatif 4 Negatif 4 Y Kurang 5 Sama Dengan Negatif 1 Per 2 Kita Selesaikan Yang Dalam Kurung X Tambah 4 Kemudian Kedua Ruas Kita Kalikan Dengan 2 Ini Menjadi 2 Y 5 2 10 Dan Ini Negatif X Tambah 4 Kita Kalikan 2 Y Kurang 10 Sama Dengan Negatif X Negatif X Negatif 1 Kali 4 Negatif 4 Kita Kumpulkan Yang Konstanto Saja 2 Y Sama Dengan Negatif X Kurang 4 Ini Kita Salin Saja Ini Menjadi Tambah 10 2 Y Sama Dengan Negatif X Negatif 4 Tambah 10 Menjadi Positif 6 Sampai Disini Boleh Jika Mau Menjadikan Yang X Dan Y Berada Dalam Satu Ruas Juga Bisa Ini Menjadi X Tambah 2 Y Sama Dengan 6 Ini Juga Bisa Bagaimana Dengan Cara Yang Lain Cara Lain Bentuk Persamaan Garis Yang Diketahui Y Sama Dengan 2 X Kurang 10 Kita Jadikan Dulu X Dan Y Berada Dalam Satu Ruas Ini Menjadi 2 X Kurang Y Sama Dengan 10 Kemudian Kita Silang Menjadi Ini Menjadi Negatif X Ini Menjadi 2 Y Sementara Disini Kurang Sama Dengan Kemudian Bentuk Yang Baru Ini Kita Gunakan Untuk Mencari Konstanta Negatif Tetap Negatif X Kita Ganti Dengan Titik Yang Dilalui Dalam Hal Ini Negatif 4 Kurang 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 2 Tetap 2 Kemudian Y Kita Ganti Dengan 5 5 Jadi Negatif X Kurang 2 Y Sama Dengan Negatif Kali Negatif 4 Menjadi 4 2 Kali 5 10 Kemudian Negatif X Kurang 2 Y Sama Dengan Negatif 6 Sudahkah Bentuknya Sama Sudah Namun Disini Terlihat Ada Tanda Negatif Tidak Masalah Kita Akan Mengubah Bentuk Ini Agar Sama Persis Dengan Yang Ini Kita Kalikan Kedua Ruas Dengan Negatif Ini Menjadi X Ini Menjadi Tambah 2 Y Sama Ini Menjadi 6 Bentuknya Sudah Sama Ya Sama Nah Itu Untuk Jenis Soal Yang Ketiga Yang Tegak Lurus Garis Tertentu Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Jenis Soal Yang Keempat Melalui Dua Buah Titik X1 Y1 Dan X2 Y2 Rumusnya Adalah Y Kurang Y1 Per Y2 Kurang Y1 Sama Dengan X Kurang X1 Per X2 Kurang X1 Nah Untuk Contoh Soalnya Contoh Soal Yang Pertama Persamaan Garis Yang Melalui Titik Negatif 1,5 Dan 2, Negatif 1 Adalah Oke Titik Yang Dilalui Adalah Negatif 1,5 Dan 2, Negatif 1 Oke Kita Gunakan Dulu Ini Sebagai X1 Jadi Ini Sebagai Y1 Ini Sebagai X2 Berarti Ini Sebagai Y2 Yang mana Saja Boleh Kalau ini Digunakan Sebagai X1 Berarti Ini Yang Y1 Ini X2 Ini Y2 Yang penting X1 Dengan Y1 X2 Dengan Y2 Kemudian Kita Substitusikan Kedalam Rumus Y Kurang Y1 Per Y2 Kurang Y1 Sama Dengan X Kurang X1 Per X2 Kurang X1 Y Y Disini Tetap Y Dengan X Dibiarkan Saya Ditetapkan Y Kurang Y1 Adalah 5 Per Y2 Ini Negatif 1 Kurang 5 X Kurang X Satunya Adalah Negatif 1 Negatif 1 Ini Ingat Tanda Kurang Nya Juga Ada X2 Nya Adalah 2 2 Kurang Negatif 1 Kita Selesaikan Y Kurang 5 Per Negatif 1 Kurang 5 Menjadi Negatif 6 Sama Dengan Ini Menjadi X Tambah 1 Per Ini Menjadi 2 Tambah 1 Berarti 3 Nah Untuk Yang ini Kita akan Kalikan Silang Namun Sebelum Kalikan Silang Kita Bisa Sederhanakan Terlebih dahulu Untuk Penyebut Dan Penyebutnya Ini Kita Bisa Sama Sama Bagi 3 Ini Bagi 3 Dapat 1 Ini Juga Dapat Negatif 2 Kemudian Baru Kita Kalikan Silang Kiri Atas Dengan Kanan Bawah Kanan Atas Dengan Kiri Bawah Kita Lanjutkan Kesini Menjadi 1 Kali Y Kurang 5 Y Kurang 5 Sama Dengan Negatif 2 Kali X Tambah 1 X Tambah 1 Menjadi Y Kurang 5 Sama Dengan Kita Kalikan Negatif 2 X Negatif 2 Kali 1 Kurang 2 Jadi Y Sama Dengan Negatif 2 X Kurang 2 Ini Kita Bawa Sini Tambah 5 Jadi Y Sama Dengan Negatif 2 X Negatif 2 Tambah 5 Tambah 3 Selesai Sampai Disana Itu Jika Menggunakan Rumus Yang Ini Melalui 2 Buah Titik Adakah Cara Lain Sebenarnya Boleh Boleh Saja Jika Mau Langsung Menggunakan Rumus Ini Boleh Seandainya Lupa Dengan Rumus Ini Mungkin Karena Berbeda Dengan Rumus Yang Sebelumnya Bisa Juga Kalian Menggunakan Dengan Mencari Gradien Terlebih Dahulu Yaitu Gradien Yang Melalui 2 Buah Titik Kita Cari Dulu Gradien Dengan Delta Y Per Delta X Delta Y berarti Y2 Kurang Y1 Per X2 Kurang X1 Nah Y2 Berapa Y2 Negatif Satu Kurang Y1 Y5 Per X2 Nya 2 Kurang X1 Negatif Satu Negatif Satu Sama Dengan Ini Menjadi Negatif 6 Per Ini Menjadi 2 Tambah Satu Tiga Berarti Gradien Nya Negatif 2 Setelah Itu Setelah Dapat Gradien Kita Gunakan Persamaan Garis Yang Melalui Sebuah Titik Dengan Gradien Tertentu Gradien Yang Negatif 2 Kemudian Sebuah Titik Yang Dilalui Kalian Boleh Memilih Titik Yang Ini Atau Yang Ini Boleh X1 Y1 Atau X2 Y2 Oke Kita Ambil Saja Yang X1 Y1 Ya Menjadi Y Kurang Y1 Sama Dengan N X X Kurang X1 Kita Kembali Ke Rumus Yang Pertama Y Kurang Kita Ambil Yang Ini Y1 5 Sama Dengan N N Dapat Negatif 2 X Kurang X Satu Negatif 1 Negatif 1 Y Kurang 5 Sama Dengan Negatif 2 Kita Selesaikan Yang Ini Menjadi X Tambah 1 Kita Selesaikan Lagi Y Kurang 5 Sama Dengan Kita Kalikan Negatif 2 X Negatif 2 Kali 1 Jadi Kurang 2 Y Kurang 5 Sama Dengan Negatif 2 X Ya Maaf Ini Bukan Y Saja Negatif 2 X Kurang 2 Kita Saling Saja Ini Menjadi Tambah 5 Sehingga Y Sama Dengan Negatif 2 X Negatif 2 Tambah 5 Dioperasikan Jadi Tambah 3 Selesai Bagaimana Bentuknya Sudah Sama Dengan Yang Awal Ternyata Bentuknya Juga Sama Mau Pilih Cara Yang Mana Boleh Boleh Saja Itu Tergantung Dari Kalian Masing Masing Jika Ingat Dengan Rumus Yang Ini Gunakan Saja Langsung Dengan Yang Ini Namun Jika Lebih Mudah Menggunakan Yang Pertama Yang Melalui Sebuah Titik Dengan Gradient Tertentu Berarti Kalian Cari Terlebih Dahulu Gradient Itu Untuk Contoh Yang Pertama Kita Lanjutkan Contoh Yang Kedua Contoh Yang Kedua Ini Ini Terdapat Sebuah Gambar Yang Melalui Titik 0 Mag Negatif 3,0 Dan 0,5 Angkat Saja Titik Yang Pertama X1 Y1 Adalah Negatif 3,0 Kemudian Yang Kedua X2 Y2 Adalah 0,5 Kemudian Kita Gunakan Rumus Yang Tadi Berarti Y Y Y1 Per Y2 Kurang Y1 Sama Dengan X Kurang X1 Per X2 Kurang X1 Jadi Y Kurang Y1 Nya Adalah 0 Per Y2 Negatif 5 Kurang 0 Sama Dengan X Kurang X1 Nya Adalah Negatif 3 Negatif 3 Per X2 Nya 0 0 Kurang Negatif 3 Pengurangnya Kan Sama Jadi Tinggal Disaling Ulang Saja Kita Selesaikan Y Y Kurang 0 Tetap Y Per Kurang 0 Negatif 5 Sama Dengan Ini Menjadi X Tambah 3 Per 0 Kurang Negatif 3 Ini Menjadi 3 Kemudian Kita Kalikan Silang Kita Lanjut Kesini Kalikan Silang Kiri Atas Dengan Keren Bawah Kenan Atas Dengan Kiri Bawah Berarti Disini 3 Kali Y Sama Dengan Negatif 5 Kali Ini Negatif 5 Kali X Tambah 3 3 Y Sama Dengan Negatif 5 Kali X Negatif 5 X Negatif 5 Kali 3 Negatif 15 Sudah Sampai Disini Sudah Selesai Kalau Mau Dijadikan Satu Ruas Juga Boleh Ini Bawa Kiri Menjadi 5 X Tambah 3 Y Sama Dengan Ini Negatif 15 Ini Juga Boleh Itu Jika Jika Diketahui Sebuah Grafik Kemudian Disuruh Menentukan Persamaan Garis Dalam hal Ini Garis L Persamaan Garis L Adalah Bentuknya Seperti Ini Atau Yang Ini Nah Kemudian Ada Juga Cara Lain Untuk Mencari Persamaan Garis L Ini Kita Gunakan Cara Disini Kan Negatif 3 Yang Disungguh X Ini Disini Negatif Yang Dilalui Negatif 3,0 Berarti Kita Gunakan Negatif 3 Kali Nah Cara Lainnya Adalah Disini Garis Yang Titik Yang Dilalui Negatif 3,0 Dan 0,5 Bilangan Yang Disungguh X Dalam hal Ini Negatif 3 Kita Kalikan Dengan Y Kita Kalikan Dengan Variable Y Negatif 3 Y Tambah Kemudian Bilangan Yang Disungguh Y Negatif 5 Kita Kalikan Dengan Variable X Kali Silang Yang X Y Y Y Kali X Begitu Ya Sama Dengan Kemudian Bilangan Yang Disungguh X Dengan Bilangan Yang Disungguh Y Kita Kalikan Juga Disini Negatif 3 Kali Negatif 5 Nah Kita Selesaikan Negatif 3 Y Positif Negatif Ini Menjadi Kurang 5 X Sama Dengan Negatif Negatif Ini Menjadi 15 Bentuknya Sudah Sama Sama Kita Jadikan Ini Menjadi Positif Berarti Kedua Ruas Kita Kalikan Dengan Negatif Ini Menjadi 3 Y Tambah 5 X Ini Menjadi Negatif 15 Mau Agar X Di Depan Tinggal Ditukar Saja Yang Ini Karena Ruas Sama Karena Kedua Ruas Ini Berada Sama Sama Dipirip 5 X Tambah 3 Y Sama Dengan Negatif 15 Bentuknya Sudah Sama Bagaimana Pilih Cara Yang Mana Cara Yang Tadi Atau Cara Yang Kedua Boleh Boleh Saja Tergantung Kalian Ingatnya Yang Mana Jika Mau Menggunakan Rumus Yang Ini Sambil Kalian Mengingat Untuk Menentukan Persamaan Garis Yang Melalui Dua Buah Titik Seperti Contoh Yang Pertama Tadi Namun Agar Lebih Sederhana Bisa Digunakan Yang Ini Dikalikan Silang Yang Di Bilangan Yang Disunggu X Sekalikan Dengan Variable Y Bilangan Yang Disunggu Y Sekalikan Dengan Variable X Kemudian Konstantannya Bilangan Yang Di X Sekalikan Dengan Bilangan Yang Di Y Selesai Nah Itulah Jenis-jenis Soal Yang Berkaitan Dengan Persamaan Garis Lurus Menentukan Persamaan Garis Lurus Untuk Selanjutnya Silahkan Kalian Coba Latihan Soal Yang Ibu Berikan Di LKPD Sebagai Bahan Agar Ibu Mengetahui Apakah Kalian Sudah Paham Atau Belum Bisa Kalian Diskusikan Juga Di Grup Dan Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Kalian Bertanya Boleh Di Google Classroom Atau Di Grup WA Terima Kasih Terima